Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam salam sahabat pagi kita semua Baik pagi ini saya akan Mencoba menambah Perintah 3D Yaitu Perintah 3D Mirror 3D Mirror Nah penggunaannya gimana Saya akan coba Membuat gambar seperti ini Jadi ini ada gambar saya download di internet Nah seperti ini Gambarnya ada di Untuk bisa download Disini ya Setiket kan Ini sekali lagi saya Ngambil saja gambar sendiri Oke Nah Tidak semua Soal gambar itu Dicantumkan dalam Apa Dalam kondisi perspektif ya Dalam kondisi 3 dimensi Sehingga kita dengan mudah Memahaminya Nah kebanyakan Gambar kerja yang Ada di lapangan Yaitu berupa gambar gini Gambar 2 dimensi begini Jadi diberikan gambar 2 dimensi Diminta gambar 3 dimensinya Sehingga kita harus Harus Apa ya Putar otak dulu gitu ya Mikir dulu ini kira-kira barangnya kayak apa ya Lalu setelah kita bisa membayangkan Bisa memahami kira-kira Barangnya kayak apa Berikutnya adalah Sekarang strateginya Jadi untuk membuat gambar Seperti yang Yang ada dalam bayangan kita itu Langkahnya gimana Yang mana dulu kita kerjakan Tahapannya apa ya Nah selama ini kita kan sudah jelas Bisa membayangkan barangnya ya Tinggal Strateginya Untuk mengambil seperti itu Strateginya apa Nah selama itu seperti itu Sekarang kita coba Atau mikirnya sedikit ya Artinya ini sebetulnya Barangnya kayak apa sih ini ya Nah ini mungkin sebentar Mungkin bisa direnungkan dulu gitu ya Nah nanti setelah selesai Lalu kita kerjakan ya Oke Nah saya bantu ininya Cara mengerjakan Jadi sebetulnya Apa ya Tidak semua gambar Terus kemudian ada tutorialnya Setiap soal ada tutorialnya Karena Karena apa ya Karena artinya gambar yang kita ada Di lapangan itu Tidak semuanya Ada tutorial Tidak seperti apa yang Kita ajarkan gitu ya Sehingga Di sini perlu Pengembangan Silahkan dikembangkan sendiri ya Intinya seperti itu Jadi Saya memberikan Basicnya Selanjutnya Yang mengembangkan Anda sendiri Oke Oke baik ya Kita mulai saja Jadi untuk membuat gambar Seperti ini ya Yang pertama Kita buat luarnya dulu ya Jadi dari sini Misalkan Luarnya ini kotak Sambut kotak luar gini Di panjangnya berarti Berapanya 30 Itu ya Ini tutorialnya dinyalakan dulu 30 30 sini Kemudian ke atas 30 Nah Ke sini 30 Ke bawah 30 ya Jadi seperti ini Kemudian Saya membuat Lingkaran di dalamnya ya Jadi Ada berapa lingkaran ini Pertama lingkaran dengan Yang ada diameter 10 Jadi kita gambar semuanya Berarti diameternya 5 Kemudian saya buat lingkaran lagi Yang ini berikutnya 16 Berarti separohnya 8 Kemudian yang ini 24 Berarti separohnya 12 Ya Nah seperti ini Jadi ini Ini ada lingkaran ini Satunya lingkaran ini Satunya lingkaran ini Nah kemudian 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 baru kita tampilkan Kondisi Miring seperti ini Seperti ini Atau terserah yang mana Misalkan seperti ini Boleh Nah mungkin seperti ini saja ya Oke Nah ini kita copy ke sana Kopi sejak berapa Misalkan 40 Gitu ya Oke Nah ini kita copy Nah kemudian Setelah itu Kita Apa Kita extrude Lingkarannya ini Jadi tebal Tebal lingkaran yang paling kecil Yaitu ini Yaitu Lembus ya Jadi lingkaran ini lembus Dari sini sampai sini mentok Jadi dari ujung ke ujung Sehingga Kita extrude sepanjang Dikabulin Terus circle Eh mana extrude ya Modeling extrude Nah ini Berarti Yaitu sepanjang 30 ya Oke Nah kemudian yang kedua Lingkaran yang kedua Yaitu ini Lingkaran berapa 16 ya 16 itu kita Extude sebesar berapa Berarti X2 itu kan dari sini Sampai kesini ini ya Nah yang ini adalah lingkaran kedua Tingginya dari sini Kesini Jadi tingginya dari sini Kesini Itu jaraknya berapa Berarti 30 dikurangi 14 16 Dibagi 2 8 ya Jadi tinggi dari sini Kesini 8 Nah ini Kita extrude Setinggi 8 Nah ini 8 Nah ini kan yang lingkaran besar Itu se tebal ini ya Ini kan yang lingkaran besar ini ya Jadi tebalnya ini Sehingga Jaraknya ini 20 dikurangi 10 Eh 30 dikurangi 20 Eh 30 dikurangi 20 10 Bagi 2 5 ya Jadi ini 5 Ini 5 Oke Kita extrude Gimana? Modeling Extrude Nah ini kita extrude Sebertinggi 5 ya Nah ini kita extrude sebertinggi 5 ya Masih gak selalu jadi seperti ini Nah kemudian setelah jadi ini kita union ya Jadi di union Nah kemudian Nah kemudian Nah kemudian Nah kemudian Untuk membuat perintah ini Coba saya ini dulu ya Saya retit dikadi dulu ini Jadi ini Jadi berdiri begini ya Ini saya copy lagi Gak apa-apaan ya Nah ke sini Nah ini saya copy Dari sini ke sini Ini saya copy Misalkan dari sini ke sini ya Di belakangnya sana ya Nah sehingga kayak seperti ini Ini saya copy lagi Ya salah dinding ini Wireframe ini ya Jadi cuma garis-garis biasa Tidak ada apa-apa Nah sekarang Sekarang saya ingin Mem Apa ya Mirror ya Mirror 3D Jadi ini atasnya ini Jadi sebenarnya ini tuh Atas bawah ya Di sini ada Di sini ada Jadi saya mirror Gimana caranya Supaya ini bisa Atasnya ini ada gitu ya Nah untuk itu Kita gunakan perintah ini 3D model 3D operation Mirror 3D Nah Begitu mirror D Kita pilih objeknya mana ini Nah kemudian Ya Pilihannya banyak Mirror terhadap bidang apa Jadi ini semuanya bidang ya Bidang X, Y, Z, X, Z 3 Di bawah 3 point 3 titik Yang paling gampang 3 point ini Yang paling gampang ya Nah ini defaultnya 3 point Kalau di enter saja Ntar gini Nah ini ya Nah kemudian Tentukan saja 3 titik 3 titik tersebut Akan dianggap sebagai bidang ya Nah karena ini saya mirror ke atas Maka bidangnya Adalah di tengah-tengahnya Jadi kita mirror Dari sini Terus tengahnya Ya sama Ya sama Ini kemudian set ya Seperti yang sini Apa midpointnya ini ya Midpointnya garis ini Oke Cuma na midpointnya Oh midpointnya Midpointnya ini Oke Nah kemudian setelah itu Ditanya Yes, No Artinya kalau kita jawab Yes Maka yang lama ini hilang Muncul yang baru Jadi seolah-olah diputar begitu ya Nah kalau kita jawab No Maka yang lama ada yang ketambahan yang baru Kita jawab No saja ya Mantap Nah seperti ini Jadi tadi itu seolah-olah Jadi seolah-olah seperti ini ya Ada seolah-olah ada bidang seperti ini Nah seperti ini Jadi yang bawah ini tadi Nah ini Bekerja dengan tiga dimensi ya Ya tadi Seperti ini Nge-lag Karena apa Karena memorinya butuh banyak ya Jadi sering-sering Apa Sering-sering Menyimpan ya Nah kecuali kalau komputernya bagus Ada grafiknya VGA grafik gitu ya Nah itu bagus sekali ya Kebeneran punya saya ini kan Apa Komputer murahan gitu Jadi ya gak ada Itu nyakirnya kayak gini ya Nah kalau saya gini ya Sudah gak bisa Jadi kita Simpan saja Mudah-mudahan masih bisa disimpan Kalau nanti Terpaksa kita ulangi lagi ya Oke jadi Jadi kira-kira seperti ini Setelah kita Apa Kita mirror Jadi ini adalah Hasil mirrorenya sebelumnya kan ini ya Ini hasil mirrorenya Di mirror terhadap bidang apa Yang terhadap segitiga ini Atau Saya apa ya namanya ya Ini saya gambarnya Halo Ya awas ini aja ya Jadi bidang ini Atau Kemarin kita apa namanya Kita di face ya Bisa dibayangkan Setelah tanpa ini juga Tidak ada apa-apa cuman Cuman Mana True modeling Assist Ad face Dari-dari sini 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 Nah ini ya Jadi kira-kira Bidang tadi Saya mirrorenya Terhadap Terhadap Bidang ini Jadi tadinya ini Saya mirrorenya Jadinya ini Nah kenapa Saya mirrorenya Terhadap ini Supaya hasilnya di tengah Kalau tidak di atas Sini Nanti Lurinya ke atas Jadi sebelumnya Bagian tengahnya ini Numpuk Salih tumpang di Tidak masalah Tengahnya Tidak masalah Oke ya Nah setelah jadi ini Kita union Jadi ini di union Serta titik union Ini sama ini Union ya Oke Bentar Nah Kita copy saja Supaya nanti bisa Apa namanya Bisa tahu Ininya ya Tahapannya ya Jadi ini Kesini Berikutnya Nah berikutnya Yang sudah ada ini Saya mirroren lagi Tapi Tidak terhadap Bidang ini Nah supaya Saya mirrorenya Bisa Bisa Kemana Bisa kesini Bidang kesana Maka bidangnya Itu ini Jadi saya mirrorenya Bidang 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 Kemarin Modeling Mesis 3D Bukannya tadi Jadi Jadi Lingkar tersebut Saya mirroren terhadap Bidang yang Hijau ini Yang miring Begini Sehingga Hasilnya Nanti Kesini Ya Oke Baik Kita coba Ya Jadi Perintahnya Ini adalah 3D Mana 3D Mirror ini Ini ya Oke Enter Kemudian Kita ambil 3 titik Jadi di enter dulu Titiknya mana Terserah Pokoknya ambil 3 titik Di antara 4 Bidang 4 titik Bidang ini Misalkan dari sini Sama sini Boleh ya Pokoknya ambil 3 titik Di antara 4 Ini tadi Di antara bidang Oke Setelah itu Saya enter Nah Jadinya ini Ya Jadinya seperti itu Ya Jadi tadi Aslinya ini Di mirror Karena aslinya Tadi yang Ini ya Yang vertical Nah Sekarang Coba saya copy lagi Aduh Baik lagi Mulai lagi Ini ya Mulai ngelag Ini Lagi Jadi sering-sering Disimpan Jangan sama harus Mulai Lagi Oke Baik Jadi ini Tadi Coba ini ya Copy semuanya Saja ini Bagi dari sini Disini Oke ya Oke Nah sekarang Sekarang Yang ini Tadi kan Yang vertical ini ya Di mirror Jadi ini Sekarang Yang vertical Saya mirror Saya mirror Menyamping ya Sehingga Bidang mirrornya Adalah Bidang mirrornya Ini ya Saya gambar dulu Motor leg Maksudnya Dekati face Jadi saya mirror Ternyata Bidang Bidang ini ya Yang ini Maksudnya Ini Cuman Lepat Dilang Tak copy Dulu aja Nah ini True modeling Assist Tidak True face Ini Sini Nah ini Ujungnya Ini Terus Ujungnya Ini Nah Oke Teratap Warna Pani kuning Misalkan ya Jadi sekarang Yang vertical Ini Saya mirror Teratap Bidang kuning Tadi ini Vertical Saya mirror Bidang hijau Jadi Sekarang Verical Saya mirror Teratap Bidang kuning Dima Deleng Ketis Kemal Kemir Ketik Ini Ya Nah ini 3 point Titik Tentukan aja 3 titik Dari Ini Mampel 3 titik Nah Jadinya Seperti ini Oke Nah Kemudian Saya copy Dari sini Dari sini Dari sini Saya Nah setelah Selesai Ini Ya setelah Selesai Ini Di Union Semuanya Selesai Dari Motor Selesai 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 Kemudian Saya copy Lagi Ini Nah Ini Berarti Dari sini Kesini Saya copy Kemudian Saya Edit Saya Join Baru Disini Saya Extrude Ya Extrude Nah Setelah Berapa Yang tadi 30 Ya Oke Nah Tadi ini Saya Beri warna Hijau Misalkan Ya Ini Saya Beri Warna Warna Apa Misalkan Seperti ini Mungkin Ya Seperti ini Mungkin Nah Setelah Itu Ini Saya Copy Dari Sini Kesini Ini Saya Copy Dari Sini Kesini Satu Umpuk Ya Jadi Ini Saya Masukkan Dalamnya Kota Ini Ya Jadi Yang Ini Saya Masukkan Dalam Kota Setidik Extrude Ya Apa Di Sutan Jadi Ini Dikurangin Ya Nah Ini Jadi Sudah Ya Jadi Ini Barangnya Seperti Ini Jadi Soalnya Yang Dimaksud Sekarang Kita Lihat Saja Di Bagaimana Tapa Atas Seperti Ini Dicocokkan Saja Sama Ya Ada Lengkaran Ada Lengkaran Ada Lumpanya Jadi Lumpanya Seperti Ini Ya Jadi Intinya Apa Intinya Bahwa Gambar Yang Di Lapangan Itu Biasanya Seperti Ini Ya Diberikan Gambar 2D Diminta 3D Sehingga Perlu Pemikiran Kita Barangnya Kayak Apa Ya Saya Yakin Ya Sudah Sudah Bingung Ya Nah Tapi Dengan Setelah Jadi Ini Baru Oh Kayak Gitu Biasanya Setelah He Was D Low